Halo semuanya, saya Hanita dan kali ini saya pengen sharing tentang bagaimana cara menjadi ibu namun tetap menyayangi diri sendiri. Saya sharing kayak gini bukan berarti saya nih paling tahu segalanya ya, dan paling banyak pengalamannya ya. Saya juga masih terus belajar, pengalaman saya masih sedikit, anak saya masih kecil-kecil, dan di luar sana pasti banyak yang lebih senior dan banyak yang lebih berpengalaman dari saya, tapi saya nih pengen pure saling berdiskusi, dan saya juga nunggu berbagai feedback dan respon dari teman-teman semua. Kita sama wanita harus saling belajar satu sama lain dan saling mendukung satu sama lain. Nah, setelah saya jadi ibu, saya ini benar-benar ibaratnya ada di laboratorium eksperimen yang baru ya. Kehidupan saya dari hari ke hari itu kayak observasi dan penelitian saya sendiri. Saya lakukan trial and error, saya melihat kasus per kasus yang berbeda, saya dihadapkan pada problem-problem yang baru, dan saya belum tahu ini solusinya bagaimana. Tapi itulah kehidupan. Kehidupan yang kita datangi setiap momennya adalah kelas pelajaran yang baru. Selama jadi ibu, saya banyak melakukan adaptasi dan reevaluasi tentang apa sih tujuan hidup saya, dan apa sih mimpi-mimpi saya. Jadi, kalau saat saya sekarang dibandingin dengan saat saya dulu waktu masih lajang, jauh banget. Pasti waktu saya lajang atau Anda juga ya, pasti darah kompetisinya masih tinggi, kita pasti pengen membuktikan ke seluruh dunia bahwa ini loh kita, ini loh kerjaan kita, ini loh achievement kita, gitu kan ya. Kemudian setelah menikah, segala sesuatu yang merupakan mimpi saya, harus kita evaluasi dan kita revisi menjadi mimpi kami, dan mimpi kami berdua, gitu ya. Segala sesuatu yang tadinya milik pribadi jadi milik berdua. Kemudian ada lagi, kita akhirnya hamil kan, dan akhirnya kita punya anak, reevaluasi lagi lah itu. Ya, secara finansial akan beda, secara karir juga akan beda, karena tanggung jawab seorang anak yang ada di rumah tangga kita itu cukup besar, dan pasti akan merubah hidup kita 180 derajat. Nah, dari hari ke hari saya memang selalu menggarisbawahi balance, balance, balance. Boleh sih memang kita mengalahkan dan meruntuhkan segala, jangan segala ya, beberapa, atau sebagian besar impian-impian kita sewaktu lajang, atau sewaktu kita belum punya anak. Tapi, enggak 100% juga harus kita luruhkan semua aktivitas kita, semua passion kita, atau semua bisnis kita gara-gara anak, gitu. Yang saya amati banyak teman-teman atau klien juga yang berkonsultasi, dan berbagi gitu ya, sharing, bahwa mereka kadang merasa stres, kadang merasa depresi, kadang merasa kesepian, dan kemudian akhirnya bikin hubungan mereka dengan suami juga tidak harmonis, itu adalah karena saya amati mereka 100% mengabaikan diri mereka sendiri. Seakan mereka udah nggak ada jati dirinya lagi, gitu. Aku adalah mamahnya si Baim, mamahnya si Yusuf, gitu ya, atau mamahnya si Budi, atau mamahnya si Marco, gitu ya, siapapun itu. Nah, itu yang saya amati akan cenderung menimbulkan penyakit-penyakit fisik di kemudian hari. Karena gini, pada saat anak-anak kita sudah dewasa, mandiri, mereka pasti akan meninggalkan rumah, mereka pasti akan hidup sendiri, untuk kuliah, untuk kerja, untuk sebagainya. Dan, disitulah hari di mana kita akan kehilangan pekerjaan kita, ibaratnya kita dipecat, gitu ya, jadi ibu yang ngurusin kebutuhan sehari-hari anaknya. Karena mereka udah bisa sendiri, gitu. Dan kita akhirnya bengong, dan merasa hilang, dan tambah merasa kesepian lagi. Jadi, memang rawan banget, kalau kita nggak biasa sibuk dari sekarang, nanti pada saat kita umur 50-an, gitu ya, kita akan dapat masalah yang bertubi-tubi, dari menopause, dari penyakit kronis degeneratif, kalau memang menopause itu berujung kepada penyakit-penyakit lain karena lifestyle kita yang nggak bagus juga. Dan kemudian penyakit-penyakit yang merupakan stress-borne disease, atau penyakit yang awalnya adalah karena stress. Karena kita kesepian, karena kita merasa udah nggak ada kegiatan lagi. Gue mau ngapain, yang gue urusin sehari-hari udah nggak ada, gitu. Nah, terus, saya juga mau bahas yang namanya Conscious Parenting. Nah, sebenernya bingung juga Conscious Parenting ini penjabaran yang simpelnya gimana ya? Parenting dengan penuh rasa sadar, parenting dengan kesadaran penuh, kayaknya kok, kok yuk bias gitu? Tapi, setelah direnung-renungin, sebenernya Conscious Parenting itu simpel, deh. Eh, parenting yang bikin elu tetap happy, gitu. Parenting yang bikin kita tetap be kind to ourselves. Tetap bisa cengar-cengir aja gitu, nggak ada beban. Kayaknya sih parenting tanpa beban. Itu paling cocok untuk menjelaskan apa itu Conscious Parenting. So, kita hidup bukan untuk menjadikan anak kita prestasi buat kita, gitu. Dan nggak perlu lagi untuk merubah achievement-achievement kita dulu menjadi achievement-achievement dalam bentuk prestasi anak kita, gitu. Karena saya mengamati banget dari orang tua juga, dan dari teman-temannya orang tua juga. Mereka adalah hidup di tengah-tengah red race yang nggak ada habis-habisnya, gitu. Setiap kondangan, ketemu dengan mantan atau mantan rekan kerja di kantor, pasti yang diomongin anaknya sudah nikah belum, anaknya sudah lulus belum, anaknya kerja di mana. Dan nanti beberapa tahun kemudian pada saat kita-kita udah pada nikah, yang diomongin adalah cucunya udah berapa, cucunya udah bisa apa, cucunya sekolah di mana, gitu. I mean, ini kapan selesainya, gitu. Kita hanya merubah persaingan-persaingan dan kompetisi-kompetisi kita dalam bentuk yang lain. Padahal sebenarnya adalah kita selalu ada dalam red race atau perlombaan yang sama yang nggak akan pernah selesai. Jadi, awareness yang pengen saya bangun adalah kalau bisa sih gue dan teman-teman di sekeliling gue bisa sama-sama jadi ibu yang nggak ngoyo, yang santai aja, udah. This is me, I'm imperfect, but I'm happy. Dengan kita tahu bahwa toh hidup ini hanya permainan belaka, toh anak kita juga nanti akan tahu sendiri dia mau kemana, mau jadi apa, mau bekerja sebagai apa, dan kalau sudah tahu filosofi itu, jadinya setiap hari kita lalui dengan ha-ha-he-he aja, gitu. Kita harus percaya bahwa Tuhan sudah menitipkan pesan dan misi kok ke setiap anak kita, waktu dulu mereka sebelum ditiupkan ruhnya ke kandungan kita di usia, kandungan empat bulan, mereka sudah bawa itu panggilan hati atau life call atau misi di kehidupan ini mau jadi apa. So, kita nggak perlu ngoyo banget menjadikan anak kita sempurna, karena kalau anak sempurna berarti ibunya sempurna, ya akan menyakiti diri sendiri dan akan bikin susah hidup sendiri ya kalau pemikirannya kayak gitu. Jadi, tips untuk bisa menyayangi diri sendiri adalah tahu bahwa sebenarnya role yang kita ambil di dunia ini sebenarnya cuma permainan, hanya main-main aja gitu. Jadi, jalani aja semuanya in the present moment. Gampang kan ya? Dan nggak perlu terlalu terpatok sama apa kata orang tentang gue ya, gimana cara pandang orang tentang gue ya, gitu. Sebenarnya sih jadi diri sendiri aja, gitu aja. Dengan kita lebih grateful, dengan kita lebih vulnerable ke orang-orang yang dekat dengan kita, ke lingkungan terdekat kita, sahabat-sahabat, teman-teman yang ibu-ibu sesama, ibu-ibu muda yang saling mendukung satu sama lain, itulah di situ kita bisa jadi kuat dan dengan kita kuat, kita akan jadi sehat. Akhirnya anak-anak kita happy dan sehat juga, gitu. Segitu aja dari saya, pokoknya jadi wanita, jadi ibu adalah hal yang memang tricky, tapi insya Allah kalau dilalui bareng-bareng, dilalui dengan penuh rasa humor, dilalui dengan ketawa-ketawa, semuanya akan berlalu dan berlangsung dengan asik, gitu. Terima kasih telah menonton!